Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat khusus semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai disini saya akan menyampaikan dan juga sedikit itu ikut menyampaikan pesan terkait masalah eh mbh ikal ya ini saya bacakan beritanya dulu informasinya kawan nah setelah itu kita sedikit diskusikan ini ada berita dari media onlinenya Hai Metro online ntt.com dengan judul Ustadz Haikal Hasan mendadak dinonaktifkan dari pengurus PA212 ini penyebabnya salah satu pentolong persaudaraan alumni PA212 Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan inti keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tafis Nasional PA212 nomor 001 garing SK strip PP garing DTN PA212 garing angkaromai 2 garing 2022 Ketua umum DTN PA212 selamat ma'arif membenarkan pononaktifan tersebut ia menyebut pononaktifan bersifat sementara waktu karena boliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan boliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan maka PA212 menonaktifkan boliau sementara waktu kata selamat saat dihubungi MC portal Selasa 22 Poplari 2022 selamat ma'arif menyebut Bhabi Haikal merupakan salah satu ketua dalam kepengurusan PA212 dengan dinonaktifkannya Haikal maka posisinya akan segera diisi pengurus inti lainnya ia salah satu ketua akan segera diisi oleh pengurus inti lainnya ujarnya kendati demikian selamat ma'arif belum bisa menyebutkan nama pengganti posisi Bhabi Haikal Hasan ia menyebut hal itu sedang dibicarakan sedang dimusawarakan tuturnya nah ini kawan ya Bhabi Haikal yang selama ini kita selalu lihat beliau selalu memberikan kritikan kepada pemerintah kita tentunya kritikan ini untuk demi kebaikan bangsa kita ya kemudian memang selama ini kalau saya lihat perjalanannya Bhabi Haikal ya akhir-akhir ini ya cerama di Malang apa ada penolakan di sana ya ya selalu dilaporkan nah ini Bhabi Haikal yang yang terbaru lagi ini ya masalah Bung Karno sang proklamator ya akhirnya juga Bhabi Haikal sudah mengklarifikasi dan meminta maaf ya jadi jadi kepada sahabat-sahabatku dengan saya sendiri melihat hal seperti situasi ini ada hal-hal yang dipikirkan oleh Bhabi Haikal ya ya mungkin beliau bisa jadi banyak tekanan-tekanan kalau lah kalau lah berujuan mungkin tidak ya tetap tetapi dengan kondisi yang ada sekarang dengan keluar dari PA212 berarti kan sudah menyelesaikan masalah nah kita doakan saja Bhabi Haikal bisa segera menyelesaikan masalahnya nah disini juga saya secara pribadi dan juga berpesan kepada sahabatku seluruh Indonesia mari kita tetap sampaikan kritikan atau pesan atau masukan kepada pemerintah kita syukur-syukur bisa memberi solusi namun tentunya kritikan ini pesan ini jangan didasari karena kebencian jangan ada fitnah jangan ada hinaan jangan ada hoax ya mengkritik saya secara pribadi ini suka mengkritik ya yang bisa saya kritik dan terkadang dalam kritikan saya itu saya memberikan suatu jalan lain atau solusi ya solusi tapi bukan dengan dasar kebencian kawan karena kalau kritikan itu sudah berdasarkan kebencian itu terkadang nanti bisa bablas bisa salah ngomong akhirnya kena undang-undang jadi kalau melihat tadi saya baca keberitanya tadi ini ya sudah ada akan ada penggantinya dari kota umum ya Pak selamat marif kita doakan para ulama-ulama kita ya bukan hanya ulama-ulama dari islam karena saya adalah seorang barisan nasionalis kita doakanlah semuanya tokoh-tokoh agama di negeri ini agar mereka diberi keselamatan kesehatan dan bisa menyampaikan hal-hal tentunya hal-hal yang positif kepada setiap umat masing-masing dan lebih khusus kepada ulama-ulama kita ya para kiai habaib kita doakan mereka semua bulia-buliaunya ya yang sudah rela yang sudah mau berbicara tentang penegakkan keadilan perbaikan ahlak dan saya juga berpesan kepada saudara kurang Indonesia yang mungkin berbeda pandangan ya berbeda cara berpikir itu boleh tapi ayo mari kita jangan saling menginah saling menjelekkan ya hindarkanlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat tidak baik seperti kata ada kadrun cebong kampret buang jauh-jauh itu kawan buang ya kena hal-hal yang begitu kan hal-hal yang negatif ya kalau kita berbeda pendapat ayo berbeda pendapat kita diskusi dalam diskusi nanti mau mempertahankan pendapat masing-masing tidak dilarang tapi harapannya dalam sebuah diskusi menghasilkan suatu pemahaman yang lebih mendekat kepada kebenaran dan keadilan kita doakan babi haikal semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya diberikan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimerakan rezekinya yang banyak dan tempat yang halal jadi tidak perlu ada yang berpikiran negatif terkait daripada keputusan babi haikal ini ya ini kalau saya begitu secara berpikirnya ya demikian saudaraku semoga apa yang saya sampaikan ada mempatnya baik buat diri saya maupun buat saudara-saudara semua salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh NKRI harga mati merdeka selamat menikmati